Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kembali kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'an dan malam Senin, waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian Dan di video kali ini, gue pengen ngebahas sesuatu yang beda nih guys Penampakan-penampakan hantu di negara perindavan So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro So, ada seorang youtuber dari India yang kontennya itu tentang mancing Do itu demen banget buat dateng ke lokasi-lokasi mancing Yang cukup ekstrim ya menurut gue Di salah satu videonya, Doi dateng ke sebuah lokasi Ditemenin sama dua temennya Lokasinya itu sangat sulit untuk dijangkau Bahkan buat kesitu Doi itu harus berjalan jauh Ngelewatin semak-semak Dan juga jembatan dari batang kayu yang melintang di atas sungai gitu Mereka mancing disitu cukup lama Bahkan sampai mau mahrib Dan pastinya matahari udah mulai gelap ya Tapi tiba-tiba salah satu diantara mereka notice Ada sesuatu yang bergerak di dekat mereka Perhatikan baik-baik Bahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seorang YouTuber urban explorer dari India coba buat datang ke sebuah rumah kosong yang lokasinya itu aneh banget. Benar-benar terpencil dan bahkan buat bisa sampai ke rumah itu harus jalan ngelewatin sebuah batang pohon yang melintang di atas sungai yang cukup tinggi. So kalian bisa bayangin sendiri ya seserem apa kondisinya dan orang macam apa yang ngebangun rumah di atas situ. Warga di sitar situ menamai rumah itu Nepali House dan kondisi rumah itu udah kosong. Bahkan pas si YouTuber India ini masuk ke situ sama sekali gak ada kejadian aneh yang terekam. Cuma ada beberapa hewan kayak kelelawar, toke, dan juga ular. Nah sebelumnya, Doi tuh sempat naruh sebuah kamera night vision di ujung jembatan kayu itu buat ngerekam semua kejadian selama Doi eksplor di rumah itu. Dan pas Doi udah mau balik, ada sebuah kejadian yang super creepy yang terekam di kamera. Perhatikan baik-baik. Terima kasih telah menonton! Youtuber ini sempat terpleset dan hampir jatuh ke sungai dari ketinggian itu. So ini creepy banget ya. Bayangin aja, Doi sampai bertaruh nyawa buat bikin konten seperti ini. Walaupun akhirnya Doi berhasil pegangan dan naik lagi ke atas. Tapi, di saat yang bersamaan pas YouTuber ini terpleset, ada sebuah bayangan putih yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Bayangan putih itu muncul berkali-kali di belakang YouTuber ini. Tapi, pas YouTuber ini noleh ke belakang, seketika itu juga sosok yang tadi itu langsung menghilang. Seolah Doi itu kayak tahu dan sama sekali gak mau kelihatan sama YouTuber ini. Makanya gak sedikit viewersnya yang ngira kalau bisa jadi, YouTuber ini tuh jatuh karena ulah dari sosok yang tadi. Video yang ketiga ini super duper aneh dan sama sekali gak masuk logika. Video ini sempat heboh banget beberapa waktu yang lalu di India pas masa pandemi masih cukup tinggi. Jadi, ada seseorang yang bangun suruh dan Doi keluar rumah sambil nge-videoin pake kamera handphone-nya. Sebenernya Doi itu sama sekali gak ada intensi apapun ya. Tujuannya ya apalagi kalau bukan untuk update status. Terus Doi upload lah video itu ke sosial media pribadinya. Dan gak lama kemudian, banyak temen-temennya yang nanyain itu apaan? Coba deh, sekarang gue pengen kalian buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik. Gue gak tau ya, kalian tuh notice atau enggak. Tapi, pas di tengah-tengah video, Doi itu sempat pening kameranya dan arahin ke arah jalan. Dan disitu terekam ada sebuah motor metik berwarna putih yang melintas. Tapi, coba deh perhatiin baik-baik. Kalau gue zoom dan terangin, lo bisa lihat. Motor itu sama sekali gak ada pengemudinya. Motor itu bisa jalan sendiri dengan kecepatan yang cukup tinggi. Aneh banget kan? Awalnya gue ngira itu cuma ilusi optik aja ya. Tapi, pas gue zoom dan gue terangin videonya, gue slow-mo juga. Tapi, ternyata emang beneran disitu tuh sama sekali gak ada pengemudinya guys. So, gue sama sekali gak ngerti apa yang sebenernya terjadi di video ini. Apakah yang tadi itu ada hubungannya sama fenomena mistis? Atau gimana menurut kalian? Comment di bawah. Sekolah Seorang ghost hunter dari India coba buat masuk ke gedung bekas sekolah yang udah gak terpakai lagi dan dikenal angker oleh warga yang tinggal di sekitar situ. Doi eksplor disitu sendirian. Dan pas baru masuk aja, Doi udah banyak ngalamin kejadian aneh. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. eman rumahไป-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Let's kill an owner guys Mulai dari suara tangisan, suara benda jatuh di kejauhan Sampai beberapa kali penampakan bayangan hitam di video doi Anehnya, meskipun sosok itu udah disorot sama lampu senter yang dibawa sama youtuber ini Sosok itu sama sekali gak keliatan detail apapun Warnanya cuman hitam doang Padahal tembok dan juga area di sekitarnya itu keliatan cukup jelas Salah satu tim gua santer dari paranormis bernama Jordan Datang buat investigasi ke sebuah rumah Yang dulunya pernah ditempatin sama seorang ibu keturunan India dan juga anak laki-lakinya Dan mendadak tiba-tiba suatu hari sang ibu jatuh sakit dan meninggal Karena kondisinya itu mendadak banget Jadi si anak ini kayak bingung guys Akhirnya sampai 2 hari mayat sang ibu itu masih ditaruh di dalam kamar Dan barulah pihak medis datang buat mengevakuasi jenazah ibunya itu Disitu sang anak itu merasa bersalah banget karena gak langsung menguburkan mayat ibunya Sepeninggal ibunya itu, doi jadi banyak ngalamin hal aneh di rumahnya Mulai dari ngedenger suara-suara Sampai ngeliat sekelibatan penampakan yang doi klaim mirip sama ibunya Akhirnya doi minta bantuan ke tim Ghost Hunter ini buat investigasi Dan pas si Jordan cobain buat rebahan di kasur tempat persis lokasi ibunya meninggal Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan Perhatikan baik-baik Anisha, are you still here? Or are you done for the night? Okay Okay Oh 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 Tidak, teman-tidak. Okay, Manisha. Look at this. Manisha, if I follow these footsteps, am I gonna find you? Okay. Okay, Manisha. I think it's time that we met face to face, right? Manisha? Oh! Oh my god. Okay. Okay, Manisha, do you know, if you want me to leave, I'll leave. I thought we were friends. Tiba-tiba keran di kamar mandi tuh bisa ngebuka sendiri. Dan pas Jordan cek, ada sesosok berbaju merah yang sedang berdiri di dalam batap dan tertutup hordeng. Doi shock dan kaget, makanya Doi langsung jalan mundur ke belakang. Dan pas Doi cek lagi, sosok yang tadi tuh udah gak ada, guys. Justru malah ada bercak langkah kaki yang basah di lantai. Jordan coba buat ikutin jejak kaki itu menuju ke basement, dan disitu Doi ngedenger ada suara mesin cuci, dan juga lampu basement yang tiba-tiba bisa pecah sendiri. Sumpah ini creepy banget ya. Sosok berwarna merah yang tiba-tiba muncul di dalam batap itu, banyak viewersnya yang percaya kalau itu adalah sosok ibu yang meninggal karena gak segera dikuburkan oleh anaknya tadi. Dan saking seringnya Jordan datang ke lokasi-lokasi yang sangat berhantu kayak di video ini, sekarang si Jordan ini ngerasa kalau Doi yang ketempelan. karena Doi justru banyak ngalamin kejadian aneh di rumahnya sendiri. Oke guys, that's it video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax